Jadi dia tidak boleh menjalankan kegiatan lain selain daripada Mesos. Kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap TikTok. Jadi boleh dia melakukan e-commerce, tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang. Karena izin yang sekarang adalah untuk media sosial. Dan ingat, dia juga tidak boleh mengadu domba bangsa ini ya. Karena saya lihat ada WA-nya yang lain. WA-nya seolah-olah bahwa kalau TikTok tidak jalan, kemudian UMKM-nya tidak diakomodir. Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk mem-backup, memproteksi UMKM kita. Masa dia jual jilbab saja yang 75 ribu di Indonesia, TikTok-nya jual 5 ribu. Yang benar saja nanti UMKM kita tidak bisa berkembang ya. Selamat menikmati.